Semakin besarnya pasar Sport Utility Vehicles atau SUV di Indonesia membuat PT. Gajah Tunggal ambil bagian dalam pengembangan produknya. Dan untuk menjamin kenyamanan serta kualitas berkendara, khususnya di medan yang licin, PT. Gajah Tunggal pun meluncurkan Citi Radial Safero SUV. Dalam peluncurannya di Tanggerang, Banten, Jumat kemarin, Citi Radial Safero SUV diperkenalkan sebagai ban yang dirancang dengan teknologi kompaun serta desain terkini. Safero handal dalam bermanuver saat kondisi jalanan basah. Ban ini memiliki empat alur utama pada pola telapak ban. Pola tersebut dapat menepis air dengan sangat cepat serta dapat mencegah efek hydroplaning saat melewati jalanan basah. Selain itu, ban ini juga berdesain spai secara geometris blok yang dapat meredam kebisingan dan saat mengerem. Citi Radial Safero SUV hadir dalam ukuran 15 inci sampai dengan 20 inci sehingga dapat memenuhi kebutuhan ban kendaraan jenis SUV dan crossover di Indonesia. Tidak hanya itu, ban ini juga sudah memenuhi standar Eropa atau EU Labeling serta siap diekspor ke mancanegara. Kami dengan bangga menuncurkan produk terbaru kami untuk kelas SUV Sport Utility Vehicle. Keunggulan produk tersebut yang kami luncurkan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah SUV di Indonesia yang berkembang begitu pesat mencapai lebih dari 60%. Ada pun keunggulan produk kami dibandingkan dengan produk-produk kelas bandunia lainnya adalah satu tingkat kenyamanan yang tinggi, very comfort, tingkat kebisingan yang rendah, quiet, pengeraman yang sangat baik dalam kondisi basah, wet atau kering atau dry, road condition. Dan juga tingkat kenyamanan yang kami perhatikan juga, di samping itu juga kami tidak melupakan tingkat low rolling resistance, berarti pemakaian bahan bakar yang rendah dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya. Peluncuran GT Radial Safero SUV yang dihadiri oleh Presiden Direktur PT Gajah Tunggal TBK, Christopher Chan, juga dihadiri secunggah distributor GT Radial dari dalam dan luar negeri. Rencananya GT Radial Safero SUV akan mulai dipasarkan secara luas pada pertengahan April 2015.